Hai kali ini kita akan membahas seputar burung pelatuk atau yang lebih dikenal dengan nama burung Woodpecker kalau dalam bahasa Inggris ya burung ini terkenal karena sosok karakter film kartun bernama Woody Woodpecker yang menggunakan burung ini sebagai maskotnya spesies burung pelatuk banyak banget jenisnya bahkan bisa ditemukan hampir di seluruh dunia kecuali di Australia Papua Selandia Baru dan Madagaskar terus di wilayah kutub yang ekstrim itu juga enggak ada tapi wajar sih kalau di kutub enggak ada ya eh btw coba pernah nyadar enggak kalau ternyata di Papua itu tidak ada burung pelatuknya justru dimana daerah yang banyak banget variasi burung-burung yang cantiknya disitu enggak ada ya persebaran habitat burung keluarga pelatuk ini kayak Papua terus Australia Madagaskar itu kan burungnya cantik-cantik warnanya keluarga pelatuk ini terdiri dari 240 spesies ya yang dibagi dalam 32 genus banyak banget deh tapi sayang nih ada kabar kurang mengenakan juga hampir 20 spesies burung pelatuk terhancam punah ya karena hilangin habitat atau fragmentasi habitat belum lagi yang karena perburuan terliar kayak di Indonesia ya salah satu spesies burung pelatuk yang sudah punah ada nih namanya Bermuda Flicker nama ilmahnya Kolaptis Oceanicus yang punah sejak abad 17 dan hanya diketahui dari sisa-sisa fosilnya aja menyusul nih dua spesies lainnya yang kemungkinan juga sudah punah salah satunya termasuk burung pelatuk terbesar yang berasal dari Amerika Serikat bagian utara namanya Ivory Build Woodpecker nama ilmiahnya campepilus principalis kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya jadi pelatuk paruh gading jadi burung ini punah pada akhir abad 19 ya ya spesies terakhir itu kalau nggak salah ditembak dia untuk dijadikan spesimen sayang banget ya padahal burung ini termasuk salah satu burung pelatuk yang terbesar di dunia sebagian besar spesies burung pelatuk hidup di hutan tetapi ada juga yang mendiami wilayah terbuka ya di pinggiran hutan banyak yang menyangka burung pelatuk ini adalah burung pemakan serangga sejati tapi kenyataannya itu salah ya ternyata burung pelatuk itu juga menyukai buah-buahan sebagai variasi menu makanannya saya bahkan mengamati langsung nih di aviari alam saya tentang perilaku makan mereka selama beberapa waktu selain itu burung pelatuk juga menyukai telur burung ya suka mencuri telur burung terus hewan-hewan kecil reptil itu juga kadang-kadang iseng juga dimakan bahkan getah pohon bangkai sisa manusia ayam itu habis makan ayam itu juga dimakan juga sama si pelatuk ini jadi prinsipnya mereka itu sebenarnya omnivora alias makan apa aja terutama kalau sudah bisa beradapasi dengan lingkungannya ya kalau burungnya masih baru masih asing ya nggak mau dia salah satu ciri khas burung pelatuk adalah cara dia bikin sarangnya yaitu dengan melubangi pohon dengan paruhnya bahkan untuk jenis pohon yang kayunya keras sekalipun dia dengan santainya terus mematuk dan melubangi pohonnya itulah salah satu kelebihan burung woodpecker dari total 240 spesies burung pelatuk di seluruh dunia ada 26 spesies diantaranya itu bisa ditemukan di Indonesia ada 17 spesies pelatuk 7 spesies kaladi dan 2 spesies tukik kalau tukik itu bentuknya nggak kayak pelatuk dan memang salah satu jenis pelatuk terkecil di dunia nah apa sih bedanya pelatuk sama kaladi kalau pelatuk itu memang ukurannya besar ya kalau kaladi itu menengah nggak terlalu kecil banget nah ini langsung aja kita bahas satu persatu ya yang pertama ada pelatuk undang nama ilmiahnya krisulaptes validus pelatuk tugir emas nama ilmiahnya krisulaptes gutta cristatus pelatuk raffles nama ilmiahnya dinobium rafflesi selanjutnya ada pelatuk besi nama ilmiahnya dinobium javanense pelatuk hijang nama ilmiahnya mikroternus brasilus pelatuk merah nama ilmiahnya krisoplegma minaceum selanjutnya ada burung pelatuk kumis kelabu nama ilmiahnya krisoplegma minaceum selanjutnya ada pelatuk kuduk kuning nama ilmiahnya krisoplegma fravinoja pelatuk sayap merah pidus puniceus ada lagi pelatuk jambul kuning nama ilmiahnya pitus lorolapus ada juga nih pelatuk yang warna hijau namanya burung pelatuk hijau nama ilmiahnya pitus vitatus selanjutnya ada pelatuk muka kelabu nama ilmiahnya pitus dedemi ada juga pelatuk pangkas nama ilmiahnya pitibicus rubiginosus nah ini selanjutnya ini yang gede gede nih pelatuk kelabu selawasi nama ilmiahnya muleri pitus fulfus susah ya ini yang terakhir ini dari burung pelatuk-pelatuk yang gede ini ada pelatuk ayam nama ilmiahnya triocopus javensis ya emang susah ya karena kita emang lidah-lidah jawa disuruh ngomong lidah latin ya susah jadi itu ya itu yang pelatuk jenis-jenis pelatuk ini yang selanjutnya ada kaladi ini ada tujuh ya yang pertama ada kaladi di kotok yang kedua kaladi batu yang ketiga itu kaladi baduk yang keempat kaladi sulawesi yang kelima caladi tilik yang keenam caladi belacan yang tujuh ini kaladi ulang yang sering kita temuin ya selanjutnya ada dua spesies burung pelatuk terkecil di dunia yang pertama ada tukik belang nama ilmiahnya picumlus inominatus dan ada lagi tukik tikus nama ilmiahnya sasya abnormis jadi itu tadi 26 spesies burung keluarga pelatuk yang bisa ditemukan di Indonesia semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya bisa menambah wawasa dan informasi seputar burung-burung yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia umumnya mari kita jaga mereka di habitatnya jangan dilakukan penangkapan liar yang membabi buta kita jaga juga hutan rumah mereka biar mereka terus bisa berkembang biak meneruskan generasinya setidaknya biar anak cucu kita masih bisa terus menikmati keberadaan mereka di alam liar tidak hanya sekedar membaca cerita melihat arsip dan berkunjung ke museum saja kalau nantinya masih bisa melihat burung-burung cantik nih burung woodpecker ini di alam liar ya sekian dulu teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share supaya kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan nunggah selainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya selamat sore dan siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati